hai 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 Wah cucu salam pacang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini aku mau review smoke rp40 device ini aku dikasih dari sahabatku Mas Rio nih mudah-mudahan Mas Rio nonton mas nih device mutak review semoga rp40 saya waktu terima posisi device ini semoga rp40 ini orang audusi enggak ada dus enggak ada charger cuman jadi aku terima batangan batang seperti ini dan ini modelnya baterainya baterai tanamnya dan model charge ini aku terima second apakah ini masih bisa layak dipakai atau kan masih enak atau tidak dari device ini kita akan ulas tapi kalau misalnya nanti bosku itu satu-sat kepengen beli smoke rp40 yang kira-kira kepengen beli seperti ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jadi enggak asal beli jadi cek dulu kira-kira hal-hal ini lolos ujina kalau lolos baru bosku bisa beli seperti ini ya ibarat kata yang murah meriah yang penting enak bisa kamu gulis konten gila cus gantos ini akan saya review jadi akan saya kasih tahu beberapa tips ketika membeli rp40 yang second bukan baru ya jadi apa yang harus perhatikan jadi tonton terus video dari aku ya Oke bosku jadi ini penampakan dari smoke rp40 kalau smoke rp40 ini ini airflownya sudah ada di sini bosku jadi tidak bisa kita atur memang memang dia seperti itu buka ya Nah jadi di sini Oh sini ya seperti ini kemudian airflownya nanti keluar dari sini jadi ini ya memang bikinan pabrik jadi nggak bisa kita atur ya jadi memang seperti ini untuk untuk airflownya nah berkaitan dengan apa yang yang perlu diperhatikan ketika membeli smoke rp40 yang second bukan baru nih pin konektornya bosku ini ya pin konektornya ini kita cek apakah pernya berfungsi dengan baik naik turunnya nah seperti ini ini masih bagus nah jadi kadang-kadang ada beberapa smoke rp40 yang 40 yang seakan ataupun barang lama dari bosku ini ketika dipasang koilnya 0,4 tapi di LCD nya ini berubah-ubah ini karena pin konektornya aja nih bosku ini perlu diganti perlu diserviskan caranya nanti kalau misalnya di sini kerasa wah kok ini begitu ditekan dia tidak ada kerasa tidak balik itu berarti dia bermasalah nanti mempengaruhi dari pada pembacaan koilnya nah ini kita coba pastikan kita tarik apakah kita merasa kalau ada penarikan atau udah mentok kalau ini udah mentok sih berarti nggak ada masalah ya pin konektornya oke oke nggak ada masalah oke ini kita bersihin dulu ya nah disini untuk LCD nya kemudian disini untuk charge nya disini tertulis 1500 mAh untuk rp40 ya kita hidupin 12345 dari holoport mod nah ini kalau misalnya dia bermasalah pin konektornya ketika koilnya ini kita masukkan ini kan koilnya 0,4 disini harusnya dia otomatis terdeteksi 0,4 nah kalau dia ini 0,4 tapi ketika ada dimasukkan kok ada lompat-lompat kok disininya kok 0,4 kadang 0,5 atau mungkin 1 Ohm nah berarti koilnya koil pin konektor ya sorry koil pin konektornya ini yang ber yang bermasalah pernya aja sih kalau ini sudah oke nggak ada masalah ditarik juga udah mentok nggak ada masalah ya jadi nanti kalau misalnya bosku beli smoke rp40 ini dicek kemudian setelah ini oke kemudian LCD nggak ada masalah ya kan masalah bodi mulus apa nggak itu terakhir kemudian juga charge nya oke apa nggak oke sekarang kita lihat yang koilnya bersih dulu bosku nah ini koilnya sudah kepasang posisinya jadi nggak ada masalah terus untuk memasang yang koilnya ini ini ada tanda panah jadi dibuka dari sini ini licin sekali bosku nah ini tuh dia lebar lebar sekali bosku lihat ya oke ini akan akan aku isi bosku ini aku pakai Freezy Tricks Road Beer wui oke buka dulu deh oke di sini jadi untuk diperhatikan untuk isinya isi-isi koil ini kalau bisa di atas dari kapasnya koil ini ya bosku nih yang putih-putih nih tuh kalau bisa di atasnya jangan terlalu dibawah jangan terlalu jangan terlalu jangan di bawahnya dari kapas ini nanti mengibatkan golnya nanti cepat panas gitu termasuk ini tadi kalau ini konektornya nanti dibaca berubah-ubah nah itu menyebabkan koilnya juga nanti cepat panas oke kita isi dulu bosku ini freebase ya saya isi freebase ini bukan saltnik apakah sudah penuh belum ya oke coba ini aku sih oke ini sudah aku isi oke ini sudah aku isi lagi nih kita tambahin oke kita tutup catalep love lo lalu 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 leo kita lep Oke oke kita akan coba masukkan ke dahlah unsere ini kalau ngisi koil ya harus hati-hati ya bosku jangan lupa dibersihin juga ini semuanya keringin dulu oke kita tunggu dulu bosku sampai dia meresap nanti kita pasang oke oke sudah kepasangan sudah kepasangan sudah terisi ini bisa digunakan ini kita nyalakan tadi sudah apa belum? oh sudah ini kita perhatikan ya apakah nanti ini terbaca 0,4 sesuai koil kalau dia tidak terbaca berarti bermasalahnya di pin konektor oke kita coba bosku jangan sampai salah nih pasangnya air flownya oke ini sudah gue masukin yang perlu diperhatikan ini oke berarti ini 0,467 ohmnya oke ini sudah benar karena ada beberapa yang ketika yang second Rp40 second ini ketika sudah dimasukin koilnya disini dia berubah-ubah ohmnya kadang loncat sampai 0,9 0,8 jadi tidak pasti tidak sesuai dengan koilnya kadang sampai 1 ohm segala macam kalau seperti itu nanti lama-lama akan panas kalau sudah seperti itu dia sudah sudah seperti ini maka dianggap ini normal tidak ada masalah sama sekali oke kita coba dulu di 20 Watt ya kita 10 di 20 Watt kira-kira enak apa enggak kerasa apa enggak oke oke bosku kita coba yang 20 Watt ya kita coba yang 20 Watt ini 20 Watt masih kurang kalau buat aku masih kurang kita coba 25 Watt ya kita coba yang 25 Watt ini pas cok ini pas nang gini ini kalau kalau aku settingan 25 Watt sudah pas coba kita naikkan ya 30 Watt kita coba 30 Watt masih masih oke cuman kalau aku masih kurang bas kalau di 30 kita coba 35 ya bosku 35 kita coba 35 flavornya dari liquid semakin lama semakin hilang semakin panas juga cepat panas kita coba yang 40 karena dia smoke RP40 kita coba di 40 Watt 40 Watt semakin hilang semakin hilang jadi semua tergantung dari settingan dari bosku jadi maunya di setting berapa kalau aku kayaknya lebih cocok di 25 Watt jadi ini aku coba lagi 25 Watt ya fix fix 25 Watt kalau-kalau saya fix 25 Watt gak akan terbaru-baru lagi jadi intinya sih ini apa smoke RP40 ini udah oke mantap punya meskipun ini bukan barang baru tapi masih second tapi dari segala segi flavor segala macam masih enak jadi kalau worth it banget kalau kalian beli smoke RP40 ini ini enak banget hmm jos gandus wess gak usah berteli-teli pokoknya ini mantep jos gandus pokoknya bosku kalau misalnya mau beli yang smoke RP40 ini ya harus di apa perhatikan tadi hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi intinya wess iki sip mantep jangan lupa di like dan subscribe video aku ya wess pokoknya wess enak jos ya nah seperti dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati